Intro Nama saya Aurelie Fizal, saya berumur 16 tahun dan saya aktif menulis artikel bertemakan filsafat, politik, ekonomi maupun sosial di beberapa portal opini di Indonesia. Saya juga aktif menulis artikel cerpen dan puisi di blok pribadi saya, lalu beberapa diantaranya adalah puisi saya yang sudah dibukukan oleh penulis independen dan bersama beberapa penulis lain. Jadi sebagai penulis tentunya konteks saya tidak pernah jauh dari freedom of speech, tanpa freedom of speech tidak akan ada yang namanya kebebasan pers, tanpa ada kebebasan pers saya tidak akan bisa mempublikasikan tulisan-tulisan saya, saya tidak akan dapat menyalurkan tulisan-tulisan saya ke orang-orang. Lalu saya juga tidak pernah jauh dari yang namanya media sosial, saya memilih media sosial sebagai media saya, sebagai medium saya untuk menyalurkan informasi-informasi yang saya ingin tunjukkan kepada orang. Jadi topik saya tidak akan jauh dari kedua hal tersebut. Nah, sebagai anak muda, tentu kita tidak pernah jauh dari yang namanya gawai atau yang lebih kita kenal sebagai gadget. Saya yakin, sepenuhnya yakin bahwa gadget pasti dibuat dengan tujuan yang baik, dengan tujuan positif. Seperti efisiensi komunikasi, mungkin zaman dulu di Romawi kuno dan Yunani kuno itu, orang masih memerlukan kurir yang untuk berlari untuk menyampaikan pesan ke pesan di antara kota. Tentu itu memakan waktu yang sangat banyak. Lalu di pada zaman perang dunia masih diperlukan radio, masih diperlukan telegraf, tapi di zaman sekarang hanya dengan jempol kita, kita sudah bisa mengirimkan pesan ke teman kita yang ada di luar negeri, bahkan di ujung dunia, bahkan kepada astronot yang ada di luar angkasa dalam International Space Station. Jadi, tapi beberapa orang tidak memanfaatkan efisiensi ini dengan baik. Nah salah satu fungsi gadget adalah bermedia sosial. Media sosial diartikan sebagai medium, sarana, perantara kita untuk bersosialisasi. Di media sosial kita disediakan suatu wadah kontemporer, dimana hal-hal yang ada di dunia nyata bisa direplikasi ke dalam suatu artificial world atau yang dinamakan sebagai dunia maya. Banyak orang lupa kalau misalkan hal-hal yang ada di dunia maya ini bisa saja dampaknya ke dunia nyata. Seperti kalau misalkan ada orang bilang ke saya, orang mengujarkan hate speech ke saya, melakukan cyber bullying ke saya, dampaknya bukan hanya di dunia maya, bukan hanya terjadi dunia maya. Mungkin orang yang menerima hate speech tersebut bisa depresi atau mungkin bisa ke hal-hal yang lebih rumit lainnya seperti self harming ataupun bunuh diri. Banyak orang masih menyalahgunakan efisiensi dari sosmed dan gadget tersebut. Nah bicara tentang cyber bullying tidak pernah jauh dari yang namanya hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu biasa nih, orang yang gemar mengucapkan kalimat kebencian, dan argumen apologetisnya yang paling sering diucapkan adalah gue punya hak untuk ngomong. Oke kamu punya hak, saya punya hak, kita semua punya hak. Bapak punya hak, Daniel punya hak, semua orang punya hak. Tapi masalahnya adalah bagaimana hak kita bisa tetap menjadi hak kita tanpa harus memasuki ranah hak orang lain. Apa yang mendefinisikan batasan antara hak kita dengan hak orang lain dalam hal-hal freedom of speech. Saat kita berbicara, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hal yang sudah kita bicarakan itu masuk ke dalam ranah hate speech atau ujaran kebencian. Apa bounderinya? Apa batasannya? Apa tolak ukurnya? Siapa yang berhak mengindikasi? Siapa yang berhak memberikan statement-statement terhadap bagaimana harus kita mendefinisikan hate speech. Tidak ada konsensus yang jelas. Nah beberapa dari kita setuju bahwa hate speech dikategorikan sebagai hate speech jika mayoritas dari masyarakat berkata demikian. Dengan kata lain, hate speech itu tidak lepas ikatannya dengan kultur yang ada di dalam lingkungan dia. Misalkan saya mengujarkan suatu kalimat kebencian yang menurut masyarakat saya bilang itu kalimat kebencian. Tapi menurut masyarakat lain belum tentu itu kalimat kebencian. Itu yang menjadi polemik. Siapa yang berhak menentukan batasan? Apa yang mengindikasi? Apakah political correctness dianggap sebagai tonggak yang relevan untuk menentukan suatu ucapan sebagai hate speech atau tidaknya? Nah bagi orang, beberapa orang juga setuju bahwa hate speech itu dikategorikan sebagai ucapan kebencian jika menyerang protective characteristic. Protective characteristic adalah karakteristik yang kita lindungi, yang kita proteksi. Dengan kata lain, karakteristik ini menjadi hal inherent dalam diri kita. Hal yang esensial, label yang melekat dalam diri kita. Orang mengidentifikasi kita dengan label-label tersebut. Seperti ras, etnis, orientasi seksual, afiliasi religius, ataupun afiliasi politik, ideologi lainnya, ataupun bisa juga dari disabilitas. Misalkan ada orang bilang memes tentang political jokes, tentang Hitler, tentang World War II, tentang Soeharto, tentang Orde Baru itu sangat-sangat appropriate. Tapi bagi beberapa orang itu tidak appropriate. Mungkin juga ada beberapa orang menganggap menggunakan term white dan black dalam konteks rasial, itu masih dalam batas wajar. Tapi beberapa orang menganggap hal itu masuk ke dalam isu Sarah, masuk ke dalam konteks rasisme. Di sini kita melihat bahwa orang mendefinisikan hate speech ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Semuanya itu relatif, tergantung dengan kultur dia, dengan cara berpikir dia, tentang ide dia. Nah, jadi di Indonesia sendiri hate speech itu diatur dalam pasal 310, pasal 156, pasal 157 KUHP. Lalu dijelaskan juga dalam pasal 28J ayat 1 bahwa semua orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam hal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi saat orang mengucapkan hate speech, mereka lupa bahwa batas suatu hak adalah hak orang lain. Di mana saat saya mengucapkan kalimat yang mungkin menyinggung Anda, saya sudah memasuki hak Anda. Saya sudah merusak hak Anda untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, rasa tenang dan rasa terlindungi oleh ucapan saya tadi. Law enforcement memang diperlukan untuk men-tackle masalah hate speech ini. Tapi apa konsensus yang jelas tentang masalah hate speech? Tidak ada regulatory base yang objektif tentang bagaimana kita harus mendefinisikan suatu hate speech. Nah, tadi sudah saya sebutkan sebagai penulis tentu hidup saya tidak pernah jauh dari yang namanya freedom of press. Freedom of press seperti yang saya mengutip dari Thomas Jefferson, wakil presiden kedua di Amerika Serikat dan presiden ketiga di Amerika Serikat bahwa our liberty depends on freedom of press. Kebebasan kita bergantung pada kebebasan pers. Saat kebebasan pers itu teruji, suatu kebebasan pers itu dijadikan tolak ukur, dijadikan indikator bahwa negara itu menjamin kebebasan berbicara warga-warganya. Dari freedom of press saya bisa mengetahui berita aktual tentang politik kali ini, saya bisa mendapatkan berita yang pertansparan, saya bisa mendapatkan berita yang real, tanpa intervensi politik. Tapi, ada beberapa orang, beberapa oknum yang mengebuse power dia dalam mencetak suatu tulisan dalam freedom of press ini. Banyak orang yang lupa tentang batasan-batasan ini. Saat saya menulis, saya tentu memikirkan konsekuensi, saya memikirkan, saya mengkalkulasi apa mungkin variable orang yang akan mereka berikan ke saya, apa mungkin reaksi mereka. Tapi beberapa orang, mereka lupa apa itu kata kritik. Memang freedom of press itu juga menjamin kritik terhadap pemerintah. Tapi ada beberapa orang, bukan mengkritik pemerintah, tapi justru mengujarkan kalimat kebencian kepada pemerintah. Mereka malah ngata-ngatain pemerintah, mereka malah menyerang pemerintah dengan argumen-argumen yang invalid, hanya melihat sisi buruknya, mendiskreditkan kebijakan pemerintah atau instansi pemerintah, tanpa memikirkan sisi positif dari pemerintah itu sendiri. Mereka menyerang dengan logikal fallacy, mereka menyerang dengan argumen-argumen yang tidak logis. Saat di sini saya berpikir bahwa benar, freedom of speech ini koexis dengan hate speech. Mereka berdua selalu eksis berdampingan. Dan hate speech ini tidak mungkin bisa dihilangkan sebelum masih ada kebebasan untuk berbicara. Dengan kata lain, hate speech dan free speech itu sama-sama eksis di dunia. Jika satu masih eksis, satu ini juga bakal masih eksis. Cara ini adalah bukan menghilangkan tapi mereduksi, mengurangi angka hate speech. Dengan mengambil mindset bahwa freedom dan hate speech ini koexis, saya juga menarik kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan yang literal secara harafiah. Saat kita dimingimi kata kebebasan, kita tidak pernah mengartikan kebebasan secara literal. Tidak ada kebebasan yang benar-benar berarti kebebasan. Pasti ada restriksi, pasti ada regulasi, pasti ada pembatasan. Lalu saya juga pernah membaca suatu artikel filsafat tentang free will. Bahwa free will itu sebenarnya tidak eksis. Free will itu sebenarnya tidak ada. Jadi saat kita merasa kita bebas memilih keputusan kita, misalkan dalam hal membeli makan. Ah nanti gue pulang, gue mau makan di warteg. Itu sebenarnya tidak berbasis pada free will saya. Itu berbasis pada aktivitas-aktivitas yang terjadi di otak saya. Oleh subconscious mind saya, oleh alam bawah sadar saya. Dengan mengambil mindset bahwa free speech ini, bahwa kebebasan ini tidak benar-benar berarti kebebasan. Kita bisa membantu diri kita untuk mengolah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita mereduksi angka high speech yang mungkin keluar dari mulut kita. Dan juga mereduksi kata-kata yang mungkin menyinggung protective karakteristik orang lain. Lalu, freedom ada suatu perkataan yang bilang bahwa freedom cease to exist when judgement creepsin. Dan judgement adalah salah satu hal paling intrinsic dalam manusia. Oleh evolusi, sistem neural kita terlatih untuk selalu waspada. Lalu kita terlatih untuk selalu membuat prasangka atau prejudice. Kita selalu terlatih untuk membuat pola. Bahkan menurut Ray, well something, bahwa dia adalah seorang pionir di bidang artificial intelligence atau AI. Dia mengatakan bahwa selalu ada link between human intelligence dengan pattern recognition dari manusia. Jadi sejak zaman prasejarah kita gemar mempelajari pola. Kita mempelajari pola kenapa semak-semak itu bergerak. Kenapa bisa ada petir. Mungkin dari sebagian mereka membuat presumsi tentang kenapa terjadi petir itu. Dengan mitos atau nggak mereka menjadi legenda setempat. Ataupun kadang tuh prejudice-prejudice kita menjadi out of the box. Prejudice kita menjadi melewat kebatas. Kita bukan hanya menimbulkan prasangka. Kita bukan hanya mengeluarkan kata-kata prasangka. Kita bukan hanya membuat presumsi, membuat asumsi. Tapi kita juga bisa jadi memfitnah. Memfitnah salah prasangka, salah kaprah. Ataupun bisa menjurus ke hate speech. Jadi disini yang menjadi polemik dalam hal hate speech. Nah di kehidupan nyata mungkin kita kadang kelepasan ngomong. Mungkin kadang kita bisa keceplosan. Tapi dalam media sosial kita masih bisa berpikir seribu kali bahkan 10 ribu kali kalau perlu untuk memposting sesuatu. Dimana sekarang tuh bukti yang dianggap kredibel itu adalah screenshot. Seperti di beberapa akun-akun gosip. Dimana buktinya dianggap valid kalau misalkan itu screenshot. Nah dari hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus lebih memperhatikan ucapan kita di media sosial. Dimana zaman sekarang orang selalu menilai kita dari media sosial. Dari bagaimana saya selfie di Instagram. Dari bagaimana saya bumerang di Instagram. Bagaimana saya membalas komentar. Bagaimana saya mengucapkan suatu kata-kata di media sosial. Dan media sosial bisa di capture. Sedangkan di kehidupan asli belum tentu ada bukti empirisnya seperti CCTV ataupun rekaman. Tapi di media sosial itu semua hal itu bisa possible. Nah jadi saya menghimbau kawan-kawan disini untuk lebih memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut anda. Dan terlebih di media sosial. Anda masih bisa berpikir 5 ribu kali, seribu kali bahkan perlu bermilyar-milyar kali. Alkulasi apa reaksi orang. Selalu ada prinsip aksi-reaksi. Aksi yang saya lakukan selalu berhujung pada reaksi. Dan reaksi orang itu tidak selalu baik. Tidak selalu sama dengan kita. Reaksi orang tidak selalu dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak pernah tahu variable orang seperti apa. Orang itu sangat variatif. Apa yang terproyeksi di pikiran kita? Belum tentu yang terproyeksi di pikiran mereka. Manifestasi saya akan kebebasan. Belum tentu juga manifestasi mereka. Dan menurut saya manifestasi dari kebebasan adalah restriksi. Dari pembatasan tersebut muncullah konsep kebebasan. Kebebasan tidak pernah benar-benar ada. Seperti yang tadi saya sudah tekankan. Saat kita ditekan, saat kita dibelikan pembatasan, saat kita dibelikan restriksi. Selalu ada suatu hal seperti harapan. Dan begitulah bagaimana konsep kebebasan bisa terbentuk. Dari sini saya ingin berpesan bahwa daripada kita berdebat, Apa itu hate speech? Apa yang mendefinisikan hate speech? Saat kita sudah melakukan hate speech tersebut, Tindakan represif tidak pernah berhujung dengan benar-benar efisien. Jadi lebih baik daripada kita melakukan sikap-sikap represif, Mendingan kita berbuat tindakan-tindakan yang preventif. Sebelum kita melakukan ujaran kebencian tersebut, Lebih baik kita berpikir berulang-ulang kali tentang variabel orang seperti apa. Mengkalkulasi apa mungkin reaksinya. Mengkalkulasi bagaimana lingkungan orang itu. Mungkin juga nilai-nilai norma yang saya anud sekarang, Berbeda dengan nilai norma yang kalian anud. Sehingga apa yang saya bicarakan belum tentu berkenan di hati kalian. Jadi sudah itu saja, makasih. Selamat menikmati!